Pak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Pak Pak Ibu, ini saya mau berusaha mbak Sebelumnya sudah pernah berubah atau belum? Sudah pernah Boleh saya pinjam KIB-nya, kartu identitas berubahnya Ya, di rumah itu Pak Ibu, Pak Ya, yaudah saya pinjam KTP-nya dulu Karena pasien tidak membawa KIB, maka kita langsung mencari kiyupnya pasien Di rak kiyup Namanya adalah Aliazara Setelah kiyupnya ketemu Membuatkan kartu pemijaman dokumen rekamedis Karena pasien adalah pasien lama Terima kasih Maaf Bu, sebelumnya Ibu mau bayarnya Bayarnya sendiri atau pakai BBJS? Apa itu BBJS? Kalau begitu, saya boleh pinjam kartu BBJS-nya, Bu? Sama surat terjukan dari pas ke-1 Ya Ibu, keluhannya apa ya? Teringat saya sakit, Mbak Oh ya Ini sudah saya daftarkan di bagian rawat jalan Ini KTP-nya Ibu, kartu identitasnya Terus ini kartu BBJS-nya Ibu Nah, sekarang Ibu langsung menuju ke poli THT Sesuai dengan keluhan Ibu Sudah tahu poli THT, Bu? Belum Nanti Ibu belok kiri Dari sini ada lorong itu, belok kiri Terus nanti di situ ada tulisan poli THT Ibu nanti tunggu di depan akan dipanggil oleh dokter yang memeriksa Iya, sama-sama Menyelipkan KPD di tracer Seperti ini Diklip Agar KPD tidak lepas Lalu kita mengambil dokumen rekamedis Sesuai dengan penjajaran TDF di RAK Sesuai dengan nomor rekamedis Kita cek nomor rekamedis-nya Kita ambil sedikit Lalu kita masukkan Dari belakang atau dari depan, tidak apa-apa Terus kita selipkan Kita tarik DRM-nya Distribusikan dokumen rekamedis pasien Sudah diambil di filing Ke bagian poli THT Yang terakhir Mengembalikan kiub di RAK Kiub Sesuai dengan Abjet Nah, dari nama pasien Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya Mbak, tadi kan saya sudah periksa di poli THT Saya disuruh ke Tarak Inap untuk mendapatkan Oh iya Ibu, boleh saya minta surat perintah Rakti Inapnya? Ibu, ada Kak Ibu ya? Nggak, Kak Ibu ya Oh yaudah, saya minjam-minjam tasnya aja Mencari giub di RAK Kiub Karena pasien tidak membawa Kak Ibu Dan Ibu, ini berdasarkan diagnosis sementara Tadi Dokter Nanti Ibu akan ditempatkan di Bansal Bugenville Nah, ini di Bansal Bugenville itu ada 4 kelas, VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Nah, masing-masing kelas itu nanti tarifnya berbeda Untuk VIP sendiri itu nanti Perharinya itu nanti Rp800.000 Terus kelas 1-nya Rp600.000 Kelas 2-nya Rp300.000 Dan kelas 2-nya Rp200.000 perhari Nah, masing-masing bangsal itu nanti Ada kelas perawatan yang berbeda-beda Untuk VIP sendiri, yaitu nanti ada AC, full pas TV kamar mandi dalam tempat tidur Untuk penunggu pasien, yang nunggu pasien Terus kelas 1-nya nanti ada AC, TV kamar mandi dalam Terus kelas 2-nya ada AC, kamar mandi dalam Dan kelas 3-nya nanti kipas angin dan kamar mandi untuk pasien yang lain Untuk berbarengan sama pasien yang lain Nah, Ibu dari, yang sudah saya jelaskan tadi Dari kelas perawatan sama tarifnya Ibu mau di kelas berapa? Kelas 1 Kelas 1 ya Coba saya cekkan dulu ya, Bu Di bagian langsung Halo, Mbak Ini dari berapa alat inap Mau tanya, untuk bangsal Buchenfield-nya Untuk kelas 1-nya masih ada yang kosong nggak ya? Oh iya, makasih Makasih, Mbak Ini saya akan membuatnya surat persetujuan ke alat inap Karena bangsal Buchenfield-nya yang masih ada yang kosong ya, Bu Iya, Mbak Buchenfield-nya yang masih ada yang kosong ya, Bu Buchenfield-nya yang masih ada yang kosong ya, Bu Di sini ya, Bu Saya kabarkan dulu di bagian bangsalnya Kalau Mbak, ini dari rawat inap Tadi yang memesan Dari memesan bangsal Buchenfield kelas 1 Atas nama alias Zero Oh iya, terima kasih Ini ibu atau identitasnya Nanti ibu habis ini langsung ke bangsal Buchenfield Ruangannya untuk kelasnya yaitu kelas 1-02 Nanti ibu tunggu aja di ruang tunggu situ Nanti ada perawat yang akan mengantarkan ibu Iya, sama-sama Dokumen, karena pasien sudah pernah berobat Karena sebelumnya pasien berobat dulu di URC Maka dokumennya, dokumen pasien dari URC Langsung didistribusikan menuju ke unit rawat inap Atau rawat bagian bangsal rawat inap Menyimpan kiop di rak kiop Mengisi register pasien Setelah selesai pelayanan dan pasien sudah pulang Maka kita mengambil kembali DRM yang ada di bangsal Dan menyimpannya kembali di rak piling Terima kasih